Terima kasih kado-nya sayang. Sama. I love you so much. I love you too. I love you. I suka banget kado-nya. Terima kasih. Kama menjanda kini Salma Pina bingung mengakui dirinya cantik namun susah. Namun susah cari pacar, Salma Pina sendiri memang beberapa kali pacaran namun nampaknya belum berjodoh. Kali ini pengen punya pacar baru, Salma Pina yang menurutnya sudah dewasa menginginkan pacar yang serius, seiman, dan segera bisa menikahi Salma Pina mengakhiri masa jandanya. Mengundang reaksi para netizen yang sang sumber komentar, menurut para netizen cantik saja tak cukup. Kalau sudah jodoh, tak cantik pun tak masalah. Bahkan ada yang menyangkut pautkan dengan Salma Pina yang berpindah keyakinan, bahkan membuka hijabnya, tak cukup santik saja namun ahlak pun tentu yang menurut para netizen. Sudah biasa mendapat komentar-komentar nyinyir dari para netizen pas kadirinya membuka hijab dan berpindah keyakinan dari muslim menjadi dan serani, Salma Pina tak mau menanggapi komentar-komentar nyinyir netizen yang selalu berkomentar jahat kepada Salma Pina. Di usia muda perjalanan percintaan Salma Pina cukup jadi sorotan. Dan saat itu Salma Pina ta'arup dengan Taki Malik dan menikah dengan Taki Malik setelah berkenalan di sosial media hanya beberapa hari. Salma Pina menikah dengan Taki Malik namun tak lama ada drama hingga akhirnya Salma Pina diceraikan oleh Taki Malik dan sempat pemberitaan itu membuat keluarga Salma Pina dengan Taki Malik bermasalah. Pas kecerai dari Taki Malik, Salma Pina membuka hijabnya dan berpindah keyakinan menjadi seorang nasrani, Salma Pina berpacaran dengan pria Amerika. Tak lama berpacaran Salma Pina bahkan sempat menyusul sang pacar ke Amerika namun nampaknya tak berjodoh, Salma Pina kini putus dengan pacar Amerikanya. Setelah itu kini Salma Pina sendiri lagi, bingung tak mengerti di tengah kecantikannya kenapa Salma Pina susah mencari pacar bahkan nampaknya jodoh cukup susah untuk seorang Salma Pina yang terang-terangan mengungkapkan di sosial media kebingungannya. Salma Pina Apa? Aku nggak tahu apa ini. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya tiba-tiba ketemu, apa tuh? Sudah tiba-tiba? Sudah tiba-tiba? Sudah tiba-tiba? Bukan dong. Apa dong? Aku jatuh cinta tiba-tiba. Oh, aku jatuh cinta tiba-tiba dong. Tiba-tiba ya. Agak ngisir sedikit biar bagus, maaf. Oke, satu, dua, tiga. Senyum dong, maaf. Satu, dua, tiga. Terakhir, satu, dua, tiga. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.